Pesan untuk Syekh, pada saat membuat perubahan yang terbaik, tentunya ada harga yang harus dibayar. Sekali layar terkembang, pantang untuk diturunkan. Tetap maju, semangat Syekh. Kami semua dengan hati tulus, berdoa untuk kesehatan Syekh. Sesuatu memang harus diperjuangkan meskipun itu pahit. Insya Allah, masyarakat Indonesia banyak yang memiliki hati tulus, hati bersih, hati murni. Insya Allah juga akan mendapatkan berita yang berimbang. Gitu Bang, Syekh itu setiap hari Jumat, di sholat Jumatnya itu, beliau langsung ngasih kutbah. Dan itu yang dinantikan sama santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logers, di bawah langit Jawa Timur, Sidoarjo, dan trik matahari yang cukup cerah, Alhamdulillah. Kami, Log News TV, terus berkolaborasi, terus menyambangi, mencari informasi untuk literasi bagi logers semua. Hari ini, saya berbincang-bincang dengan seorang wanita, pebisnis, punya konsep yang jelas, punya prinsip yang kuat, visi-misi yang bagus. Jadi, properti buat Anda mungkin sangat diputuhkan. Properti buat Anda akan mampu mengubah jalan hidup Anda. Karena, pengusaha-pengusaha properti, menurut saya, adalah bisnis yang tidak saja meraih keuntungan, namun memberikan sebuah penghidupan. Karena menyediakan fasilitas rumah, dan lain-lain. Iya, bersama saya dengan Eli Jayanti Libriani, SE, SPDI, MM. Pebisnis handal, properti. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, sangat sehat sekali. Sangat sehat dan sangat semangat. Ya, saya tahu banget, Ibu sibuk. Sibuk menata dataran Jawa Timur. Sibuk menata bagaimana Ibu mengkonsep properti yang layak, ya, properti yang memang bisa, ya, minimal. Orang lihat, ini asik juga kalau saya tinggal rumah di situ. Sudah berapa proyek, ngomong-ngomong? Ada beberapa proyek yang saya kerjakan pribadi maupun gabungan, Mas, Bang Nasdian, ya. Jadi, posisi kita ini, perintis anak bangsa ini yang bukan developer gajah. Jadi, kita tahu diri, ya, berarti bagaimana untuk proyek kita besar, sukses, ya, harus bekerja sama. Lebih nyaman mana? Sebenarnya sama saja, sih. Oke, kalau memang dalam kita berproyek, ya, intinya kalau dari hati kita paham konsep yang mau kita kerjakan, titik sasarnya apa, ya, fine-fine aja. Ujung-ujungnya pasti kan profit. Tetapi kalau profit diketahui bersama bagaimana pembagiannya jelas, tidak ada masalah. Oke. Ude, ya? Ude? Iya. Ujung-ujungnya duit? Ujung-ujungnya duit, ya. Itu enggak lagu lama, Bang, itu. Nanti ada lagunya, loh. Oke. Kalau dipanggil biasanya siapa? Eli Jayanti Libriani? Lebih terkenal Ibu Eli. Ibu Eli. Kalau nyebut Ibu Eli, nanti, oh, Ibu Eli, gitu. Oke. Jangan-jangan menjadi, ini, ini, Black Horse-nya properti Jawa Timur. Ya, insya Allah, semoga. Tentunya personal brandingnya, kalau Ibu Eli sudah identik dengan properti, identik dengan UMKM, seperti itu. Oh, gitu. Main UMKM juga? Iya. Jadi kalau UMKM lebih ke arah ini sih, Bang Nasution. Jadi kita ini ada sisi yang harus kita kerjakan secara sosial. Bagaimana membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk memperoleh apa ya, kesempatan. Karena memang di dunia bisnis terkadang siapa yang memiliki modal besar itu yang menguasai. Kalau menurut saya, saya memang terus terang ya, Bang Nasution ya, sampai saat ini saya menempuh S1. S1 saya di Jogja. S1 lagi saya, SE-nya di Jogja. SPD-nya saya di Surabaya. MM-nya saya juga di Surabaya. Saya menempuh untuk pendidikan bukan untuk saya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana saya memahami untuk menjalani kehidupan ini. Jadi saya dari keluarga broken, saya orang biasa, saya orang deso, kan ya gitu. Dan saya tentunya tetap bagaimana orang-orang yang tidak memiliki kesempatan ini juga bisa sukses. Dan ini saya jalankan komitmen sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Kalau berapa tahun saya dari sejak kuliah sih menekuni. Cuma mungkin kalau saya berdiri sendiri ini kurang lebih sekitar ya 10 tahun, 15-an tahun lah. Apa yang membuat Anda memutuskan berbisnis properti? Pada dasarnya kalau properti saya dari dulu ya, namanya papan, itu sangat penting. Papan, sandang, pangan ke orang Jawa ya. Jadi terkecil aja, orang menikah aja, anaknya dinikahkan, orang dilihat di rumah apa enggak gitu. Punya rumah atau tidak, kan ya gitu. Berarti kan rumah sangat penting. Menjadi status setara sosial seseorang, kan ya gitu. Hemat saya, kalau orang yang hanya jual di pasar, jual kerupuk, pabrian, punya perumahan. Dan itu pun juga enggak selalu harus orang dengan nanti kalau ditarik bagaimana rumah disita bagaimana. Tidak ada rasa ketakutan itu kalau menurut saya, itu bagian dari pencapaian saya. Nanti Bang Nasution bisa nanti survei di proyek-proyek saya, mungkin bisa ditanyain kerjanya di mana, Bu? Ya gitu, jangan kaget kalau saya jual kerupuk, saya jual percel, saya pabrian, kan kayak gitu. KSBB berarti ya, KSBB, kerjasama bersekala besar. Tuh, jadi itu sih Bang. Saya melihat ada sebuah konsep yang cerdas ya, Loggers. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh Bu Eli bahwa orang-orang yang bekerja itu adalah jual kerupuk, jual dan lain-lain ya. Ini konsep cerdas. Kenapa saya bilang konsep cerdas? Berarti artinya, tidak perlu lagi dasarnya itu dikuatkan. Karena sudah kelihatan dengan menjual apapun itu, sudah punya basic sebagai penjual. Betul. Oke, baik-baik, Ibu punya putra, putri? Saya punya putri semua. Putri semua berapa? Tiga. Putri tiga? Iya. Cuma yang dua... Usia waktu, usia? Iya, kalau yang dua ini memang saya, tadi yang saya ceritakan sama Bang Nasution ya, saya dari keluarga broken. Saya dari kecil sudah harus mandiri, bekerja, kalau sama anak cerdas nggak terlalu seleng. Makanya pas waktu sudah menikah, kalau punya anak kepengennya berapa langsung saja. Jadi langsung saya nggak kabur, dan langsung punya anak selisihnya nggak terlalu, nggak terlalu. Terlalu, mikir saya, saya terbiasa bekerja, kalau sama punya anak, nanti baru, punya anak lagi, harus ngopain ini lagi. Mendingan langsung yang dua, langsung saya. Tapi ini Alhamdulillah, setelah. Nggak di-plan ya, langsung saja gitu ya. Nggak KB, tapi KB. KB, betul. Padahal saya nggak tahu artinya KB apa, itu kata orang aja. KB benar. Terus putrinya ini, bagaimana Anda sebagai seorang pebisnis ya, pebisnis yang kalau saya dengar lah, walaupun kita baru kenal, cukup sukses. Bagaimana Anda mempertahankan bisnis Anda? Apakah berencana untuk menurunkan bisnis ini ke anak atau gimana? Sebenarnya gini sih Bang Nasution, mindset ya, lebih ke arah mindset. Kalau, apa, orang tua pabrik, pasti bagaimana caranya mencari jalan, anaknya bisa masuk pabrik. Oke. Kalau orang tuanya guru, bagaimana anaknya disetting jadi guru. Kan kayak gitu. Begitu juga dengan saya, saya pembisnis, otomatis yang mendominasi dari 100%, 80%, bahkan 90% di bisnis, kan kayak gitu. Oke. Itu. Meskipun orang tua saya itu semua dari background guru. Cuma karena broken, saya ikut simbah saya, petani, orang nggak punya, apa-apa harus, sekolah harus kita jualan dulu. Itu akhirnya membentuk bisnis, jiwa bisnis di saya gitu Bang Nasution. Jadi lebih ke arah, kalau masalah anak ya akan saya setting karena apa. Dengan bisnis, satu, ada kebebasan waktu di sini. Mungkin saat ini Bang Nasution mengenal saya properti, tetapi mungkin kalau pekerjaan properti saya mungkin nggak terlalu dominan. Saya lebih banyak UMKM, yang tadi saya ceritakan saya BRT, saya juga lebih banyak pembinaan dawis, acara PKK, dan lain sebagainya. Dan juga, saya juga ada beberapa gabungan solawat seluruh Sidoarjo. Wow. Jadi kita ada grup rebana untuk solawatan. Gimana untuk waktu itu? Ya sebenarnya, gini sih Bang, semua tergantung ke kita. Sesuatu hal kalau memang positif, ya tidak ada alasan untuk kita menolak. Dan ini juga sama sih Bang, makanya apapun yang kita entah itu informasi ataupun berita, saya lebih senang ya sesuatu hal yang positif. Sehingga bisa membangun saya. Kalau hal negatif menurut saya sampah, kayak gitu. Kenapa? Dari kita mau bersih kok sampah harus dimasukkan kayak gitu. Gimana cara melihat positif negatif? Gini, saya lebih sepakat gini sih Bang, tapi kalau orang kan berprinsip beda-beda. Sesuatu hal itu tidak hanya mata dohir, tapi ada mata batin basuron kita. Wow. Jadi lebih ke arah apa sama saya nggak kenal Bang Nasution, tetapi ternyata ada berita negatif. Saya pun nggak langsung menolak berita negatif. Tapi karya apa sih dari Bang Nasution yang sudah dihasilkan? Itu aja. Biar sisi positifnya? Iya, kalau kita ini orang-orang bisnis itu lebih ke arah gitu. Karena memang di dalam dunia bisnis itu orang yang baik, contoh ya, oh ini kita ada tender nih. Kita sudah tahu nih Bang, siapa ini yang tender? Oh ada 10 orang. Oh ini kelihatannya bahaya ini. Kita nyuruh orang ini di titik ini nantian. Itu hal biasa Bang. Meskipun ini sebenarnya yang mau menang ini kelihatannya ini yang lebih kuat gitu. Tetapi untuk menyingkirkan itu hal biasa dalam bisnis. Dan nomor saya dalam dunia kehidupan itu juga sama. Makanya anak saya selalu saya kasih pesan. Ibu naruh kamu nak di pesantren itu bukan, ibu nggak sayang loh sama kamu. Tapi dalam kehidupan nanti juga sama seperti ini. Kayak gitu. Ibu bukan bergurung dari pondok, tetapi di pondok inilah. Ini gini-gini ya Bang ya. Jadi saya bukan semata-mata ambil di pondok yang saat ini, pondok Zaitun ya. Sudah kenal Zaitun. Di Zaitun. Jadi di Zaitun, saya ambil di pondok Zaitun pun ini tidak hanya satu-satu pondok. Karena dulu saya di kampus, saya presiden mahasiswa Fakultas Ekonomi. Saya juga aktif di UKMI, Unik Kegiatan Mahasiswa Islam. Nah di situ, saya pribadi sama teman-teman itu ada program. Setiap ada pondok-pondok besar kita itu study banding. Sudah? Salah satunya di Zaitun juga. Zaitun? Ya. Oke. Nah, saat itulah karena memang saya itu suka membaca. Dan dulu itu saya lihat dari background saya itu suka membaca. Namanya orang bisa berteman atau menyokoi sesuatu karena satu sama-sama hobi. Kan kayak gitu kan Bang? Kan kayak gitu. Karena saya suka membaca, saya suka pemikirannya. Dan ternyata memang bisnis saya tertariknya kan di bisnis. Karena memang, oh iya ya, kita nggak akan besar kalau kita nggak punya bisnis. Nah di situ saya mulai punya impian. Wah anak saya ini nanti saya masukkan sini ya. Karena saya kan nggak mungkin Bang. Mondok, sudah kuliah kan kayak gitu ya. Itu Bang. Jadi saat itulah anak saya dari, kalau dari mertua saya, Ngawi. Dekat dengan pondok pesantren Gontor Putri. Gontor. Dari adik-adik saya juga anaknya banyak yang dipondok Gontor Putri. Dari TK Playgroupnya sampai saat ini sudah mungkin SMP. Jadi MTS sudah di sana. Jadi gini Bang Nasution, saya terbiasa hidup itu dikasih kebebasan dalam berpikir. Dalam memutuskan. Begitu juga dengan anak saya. Juga sama. Jadi pada saat saya ada greget untuk mau mondokkan, saya diskusi sama anak saya. Meskipun Putri, tapi saya ajari bahwa Putra, Putri, cewek, cowok, nggak ada masalah. Nah kalau kita bertarung, ya itu nggak ada gender. Nggak ada gender. Kayak gitu. Bagaimana cara kita berpikir, bahkan kita Putri pun bisa memajukan bangsa loh. Dan anak Anda mampu menguasai itu? Kalau masalah mampu, saya nggak memaksa itu sih Bang. Tapi lebih ke arah kalau kita memberikan kebebasan untuk kita diskusi. Kita nggak memaksakan. Jadi saya ajak, nak di Sidoarjo pondoknya ini, ini, ini. Dekat-dekat Kerian ini, ini, ini. Dekat lagi Pasuruan ini, ini, ini. Malang ini, ini, ini. Ada lebih jauh ini. Selis. Kayak gitu. Ini anak saya masih SD loh Bang. Oke. Kelas berapa itu waktu itu? Penjadian itu? Adiknya kelas lima, kakaknya kelas enam. Tapi memang terbiasa apa-apa, saya ajak diskusi. Dan itu bajunya juga besar Bang. Karena gini ya Bang ya, kalau melihat Bu Elin sukses. Kalau menurut saya, ya terima kasih Alhamdulillah. Tetapi saya terbiasa manajemen itu, saya jadi gaji Bang. Meskipun saya punya PT, ini PT saya pun yang mengelola mahasiswa-mahasiswa. Ada, kemarin ada masuk dari, apa itu namanya? Kampus Ubaya atau apa ya, kemarin itu saya, S1. Gak bisa ya, mbak, mohon maaf. Saya nerima dari orang yang mau kuliah. Karena kalau orang dari kuliah, saya mungkin lebih ke arah efek manfaat. Kan kayak gitu. Jadi, saat-saat saya menawari anak saya itu Bang, ada beberapa, akhirnya saya hitung untuk baju. Jadi anak gak dipaksa ya? Gak ada. Masuk alzaitun gak dipaksa? Gak ada. Gak ada. Bahkan, ini biar nanti berimbang ya, Bang. Ini saya gak ngerti. Ini nanti dengan shoting sampai manapun, ini kan otomatis nanti akan jadi perdebat. Karena teman saya kan banyak. Nanti akan menanyakan. Dan ini kalau semua saya kasih informasi berimbang, biar sama-sama enak. Jadi, setelah saya list, akhirnya saya sampaikan ke bapaknya. Mas, ini posisi kita harus kasih kesempatan anak kita. Meskipun saya itu aja pun dengan baju segitu besar untuk saya nyurve itu juga kalau orang, ih ngapain membuang-buang uang. Kalau menurut saya, menanamkan cara berpikir anak untuk bebas memilih itu penting. Dan itu menurut saya bukan biaya, Bang. Investasi. Investasi. Cakep. Karena apa nanti akan, anak itu akan terus. Oh ibu saya seperti ini kan gitu. Akhirnya saya ajak, saya list. Nah ini liburnya semua gini, gak capek ya. Kita nanti, kalau deket-deket saya sendiri sendiri. Saya bisa ngobrol. Bahkan saya gak intervensi pada saat survei di pondok A, B, C, D. Saya dimajak. Biar tanya sendiri dan lain sebagainya. Nanti kalau sampai mobil saya tanyain. Menurut kamu gimana, nak? Tadi tempatnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya terakhir itu yang jauh. Al-Zaitun. Al-Zaitun dan juga tempat mbahnya yang pondok-kontor itu juga. Dapat info dari teman atau survei atau beneran dari website atau apa? Yang mana? Al-Zaitun. Ya datang, Bang. Datang. Gak awalnya, awalnya tahu info pesantren Al-Zaitun. Kan kita kemarin, pas waktu kuliah kan sudah ada. Kan saya kuliah sampai lulus pun pondok A, Zaitun juga di situ-situ aja. Kan gak pindah juga. Oke. Kan dulu kan aktif ya. Unit mahasiswa Islam itu kan ada beberapa orang Jawa Barat, orang Jawa Timur. Kan juga merekomendasikan. Sini lho kita survei dan lain sebagainya. Ya artinya berarti benar-benar itu sudah dimatangkan banget ya. Dan hanya satu kali. Hanya satu kali. Dan satu kali kalau menurut saya gini sih, Bang. Sesuatu hal kan kita ini main visual ya, Bang. Iya. Saya pertama kali lihat ini saya, satu, tidak merokok. Saya bukan gak suka sama orang merokok. Tetapi dengan melihat tidak merokok itu sudah mencintai dirinya dan orang lain. Oke. Kesehatan. Oke. Yang kedua, saya orang bisnis. Dengan melihat berbagai macam bisnis itu saya terus, oh iya ya. Ini nanti akan kemandirian ekonomi. Oke. Karena pada dasarnya pendidikan mahal karena apa? Ya karena pembiayaan ini semua. Kalau dari bisnis kan nanti bisa tambah sulam kan seperti itu. Tapi al-zah itu Anda bilang mahal atau murah? Atau terjangkau? Atau karena investasi jadi ya sudah lah gitu? Sangat bagus sekali soalnya gini. Bang, orang itu iya, Bu Eli mungkin punya usaha bisa nyekolakan di sana gitu. Jujur ya Bang ya? Kagum saya itu, saya bukan menjelekkan dunia pendidikan kita. Saya orang gak punya, saya dari background orang desa. Ternyata kalau kita gak berjuang untuk kita memperoleh pendidikan yang bagus itu juga gak bisa. Karena mahal pendidikan itu. Tapi saya melihat di Zaitun, mohon maaf dari bangunan-bangunan saya. Sampai sekarang ini, saya terkagumnya ini, saya orang properti ya Bang ya. Oh ternyata dibuat seperti ini untuk perawatan biar meminimalisir perawatan. Kalau suama dimodel kayak gini, perawatan bagaimana? Ini kos berapa yang diirit? Ini saya mulai paham di situ kan ya gitu. Makanya pada saat saya ada, kita pas waktu masuk ya Bang ya, kita gambling juga. Karena diterima dan tidak kan kita gak ngerti. Saya sama anak saya, pas waktu ada informasi dari Jawa Timur, harus hafalan, saya percaya sama anak saya. Nah, kalau masalah kita punya impian, kita harus perjuangkan. Harus hafal Jus 30, ini sama sekali belum hafal juga. Tapi ada beberapa pembinaan, saya yakinkan ke anak saya, yang penting tarung dulu. Kalau kamu kalah pas waktu tarung, itu lebih terhormat nak, daripada kamu gak berani mencoba. Ibu siap membantukan gitu. Itu belum hafal Bang. Tapi di situ ada doa kita bahwa, kalau kamu yakin, pastilah Ibu doa ini menyertai. Akhirnya kita ke sana nih Bang, gambling, kita ada informasi satu minggu di sana. Nah, itu pun belum tentu, ini dari Jawa Timur arahannya, Ibu kalau putrinya nanti keterima, Ibu langsung pulang. Dalam satu minggu kan nanti ada pengumuman keterima. Tapi kalau Ibu nanti gak keterima, anaknya, Ibu pulang sama anak sak koper-koperi. Oke, artinya berarti prosesnya keren ya. Alza itu tuh prosesnya benar-benar screeningnya, screening itu ketat ya. Nah, gak sembarangan ya, walaupun tanda petik Ibu pebisnis gak serta-merta bisa masuk dong. Karena ada beberapa tahapan-tahapan yang harus mewati. Oke, Logers, obrolan ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika Ibu Eli sebagai pebisnis mampu menerapkan pengalaman dan ilmu bisnisnya, walaupun ketika memilih sebuah pendidikan kepada anaknya. Tadi saya melihat ada beberapa poin-poin mengenai sosial ekonomi dan pendidikan yang ditanamkan oleh Ibu Eli. Nah, kembali Ibu, ketika anak Ibu dinyatakan lulus, itu langsung dua-duanya? Belum. Oh belum, satu dulu. Masih anaknya, yang mau masuk MTS. Oh, yang mau masuk MTS. Tapi adiknya juga saya ajak juga. Oh, adiknya diajar. Tujuannya apa tuh? Diajar. Sebagai, enggak ya, adiknya ini kan belum masuk ya berarti ya, diajar. Supaya anak itu tahu juga bahwa kakaknya sekolah di sini atau gimana? Ada niat lain gak? Eh, mohon maaf. Kalau adiknya ini saya ajak sekalian itu kalau nggak salah, itu saya cabut sekalian. Dari kelas 5, ini mau naik kelas 6 saya cabut, saya lupa. Oh, langsung pindahin? Saya pindahin. Oh, jadi dua-duanya langsung? Iya. Pokoknya gamblingnya kita ini, ini saya baru tahu ternyata pada saat kita nyabut anak kita di SD ini, ternyata harus sampai ke provinsi. Tapi ada beberapa, terima kasih, Alhamdulillah ada teman di provinsi juga untuk dinas pendidikan akhirnya di permuda. Sehingga bisa saya dua-duanya anak saya, saya ajak ke sana. Tapi ya, kalau ini saya pahamkan ke adiknya anak, kalau mbak nanti nggak masuk, ya berarti nanti kita kembali ke Jawa Timur, tak masukkan lagi. Kayak gitu. Camplingnya seperti itu. Soalnya kan ini, kita memperjuangkan mbaknya. Ini kan kalau adiknya ini kan masih berstatus masuk di SD negerinya. Cuma kan kemarin itu, dulu itu kalau nggak salah, Bu, ini Eman loh Bu, ini mbak Rista-nya ini kelas 6. Eman itu maksudnya apa? Eman itu sayang. Oh, saya pikir pelawak bukannya. Dulu ada soalnya, Eman namanya. Oke, sayang gitu ya. Oke, oke. Kan dari kelas 5 naik ke kelas 6 kan mau ujian-ujian. Kalau diambil, dicabut, itu kan pemberkasan dan sebagainya nanti masukkan lagi susah. Tapi saya sampaikan apa adanya ke bu gurunya, ini kakaknya mau masuk MTS, mau masuk pondok. Dan saya pengennya itu kalau berjuang bersama-sama. Saya pahamkan kedua putri saya itu, berjuang bersama-sama. Ini mbak mau masuk pondok, kamu mau nggak untuk berjuang bareng? Iya Bu, kalau mau, ibu nggak maksa. Kalau mau, ibu pondokkan semua. Kalau nggak, nggak ibu pondokkan. Saya seperti itu, Bang. Jadi lebih ke arah apapun nanti harus saling membantu. Ternyata adiknya kita kasih waktu untuk berpikir, karena teman-temannya kan juga banyak juga. Pas waktu pindah itu aja, aduh, kayak punya gawe. Banyak yang datang untuk, kan langsung terpisah pikirnya kan terpisah jauh, lama. Karena Jawa Barat yang gitu. Pada saat saya bawa ke sana, ya Alhamdulillah. Ini kalau untuk di MI-nya, anaknya kan nggak terlalu mungkin dari administrasi nggak terlalu susah masuk. Tapi kakaknya kan harus ujian-ujian untuk masuk MTS-nya. Satu minggu, Bang, kalau nggak salah. Satu minggu full kita di sana. Pokoknya kita kalau untuk anak, karena ini menurut saya pembelajaran, Bang. Jadi kalau bisnis saya nggak ada artinya. Karena memang ini anak yang lebih penting. Sudah berapa tahun berarti anak di sana? Berarti kurang lebih 6 tahunan ini ya, di sana. Sudah 6 tahun? 6 tahun, Bang. Kalau yang SD ini kan 6 tahun. Soalnya kalau nggak salah dari kelas 5 naik kelas 6, ini kakaknya ini sudah mau kelas 3 SMA. Wow. Adiknya ini kelas 2 SMA. Oke, ini menarik loh. Tadi bahasanya adalah bukan karena tidak sayang. Masukkan anak ke pesantren. Dan orang tuanya adalah pebisnis. Nah, Al Zaitun sekarang sedang seperti ini. Gimana dengan Anda dan anak-anak Anda? Pengen tahu kami? Nah, saya pribadi sih, Bang. Jangankan kok kami yang ada hubungannya. Kalau Zaitun kan kami ada hubungannya. Karena kami wali santri. Yang nggak ada hubungannya saja, ada berita negatif saja, kami tetap memberikan kesempatan kok. Untuk klarifikasi. Namanya tabayun kan dari A sama B, kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Kan ya gitu. Kalau masalah diframing informasi hal biasa, namanya kita sudah era digital. Bukan terus, Wah, ini Bu Eli wali santri membela. Tidak ada saya membela. Harusnya bahasanya seperti itu ya. Tidak ada saya membela. Wah, ini video separuh gitu kan. Harusnya datang gitu ya. Ya, harus berimbang dong. Ya, bahasa-bahasa ini harusnya disampaikan pada saat itu ya. Oke. Nah, berarti ketika Al Zaitun diframing seperti itu, Anda pun sepakat bahasanya diframing gitu kan. Anak-anak gimana? Baik-baik saja. Waktu belajar di masyarakat? Baik-baik saja. Gini ya, Bang ya. Saya setiap ada kegiatan besar, contoh kemarin itu idul ajak saya ke sana. Dan saya pun, saya HP nggak pernah ganti, Bang. Nomor saya nggak pernah ganti. Dari saya kuliah sampai sekarang, nggak pernah ganti nomornya. Oke. Teman-teman saya terhubung semua. Oke. Saya di Zaitun, saya left ya, saya tulis ya, saya di pondok saya, putri saya, LZ itu, saya sampaikan apa adanya. Setiap kegiatan, dapat dari wali, apa, wali kelas, kan kita ada grup wali kelas nih, Bang. Itu ngirim, saya post di, apa itu namanya, di status saya. Oke, oke. Jadi semua itu ya, mengikuti. Bahkan ada beberapa, entah sungkan, tanya, secara halus, ada juga langsungnya. Ya, saya jawab, memang nggak ada apa-apa. Bagaimana respon teman-teman? Hah? Bagaimana respon teman-teman? Ya, kalau respon itu ya, masing-masing gini sih, Bang. Kalau saya menanggapi positif, kan, malah justru saya lebih senang. Karena dengan anak saya, sama contoh, oh iya, anaknya Bu Eli di jahitun, coba tanya, saya lebih senang, kan kayak gitu. Jadi, kalau dibilang, oh Bu Eli ini, anak-anaknya ini, mungkin ada sesuatu, oh nggak apa-apa, ceritakan sing-sing, sing-sing jelas aja. Jangan, jangan pakai, apa, simbol-simbol. Akhirnya kita ngobrol, saya, saya, yang pengen apa adanya. Tapi cuma satu, Bang, sesuatu kalau belum mengenal, belum tahu tempatnya, kalau negatif ya wajar. Kayak gitu. Kemarin, mohon maaf ya, Bu, Ibu kemarin di statusnya terlalu, terus di-share-share kayak gitu, sebenarnya ya saya nggak marah. Hak jendengan. Karena jendengan nggak tahu. Kayak gitu. Kalau seandainya, Pak jendengan ada waktu ke pondok, lihat seperti apa, nanti cara berpikir berbeda. Tapi saya juga nggak marah kok Bang. Karena memang, hak semua orang, bebas dalam berpendapat, bebas dalam berpikir. Tetapi memang harus bijak dalam, berpendapat juga. Memberikan, karena apa, bahaya kalau membunuh karakter Bang. Kayak gitu. Jadi ya, menurut saya, tadi Bang Nostion, sampaikan, anaknya bagaimana, di pondok Al-Zaitun, itu ada tempat alat komunikasi, 130. 130, kalau kita nggak pengen tahu, informasi anak kita, kita bisa telpon di 130. Saya telpon anak saya, saya pastikan ada apa, juga nggak ada masalah. Iya, Bu, tetap belajar dan lain sebagainya. Meskipun terkadang, keluarga yang lain kan telpon ini, bayang gini-gini, Bu, ini ada, oh nggak apa-apa, nak samikna, wakatokna. Kita ini, dididik ini sebenarnya kan gini, Bang, jangankan sama orang tua, meskipun orang tua salah pun, kita juga nggak boleh berani. Di sini ada adab yang ditanamkan. Adab, sopan santun, akhlak. Nek gitu, Bang. Anak saya juga sama. Jadi, saya sampaikan terus gimana, Bu, nggak apa-apa, nak. Diikuti aja, kalau memang harus dijemput, Ibu sejemput. Sama, Bang. Statement saya, setelah 6 tahun, anak saya di pondok, dengan baru masuk, sama. Dulu pas waktu baru masuk, nak, jangan pernah tertekan. Kalau kamu merasa nggak nyaman, telepon Ibu. Ibu langsung saya dijemput. Udah kasih statement itu ya? Dari awal. Dan adakah responsnya? Atau ada suatu ketika, anak bicara seperti itu? Justru ini, Bang. Ini memberikan kepercayaan kepada anak kita. Pada saat awal masuk, saya kasih pemahaman bahwa, jangan pernah tertekan di apapun, nak. Karena Ibu menginginkan kamu belajar. Kalau kamu nggak nyaman di pondok ini, kamu merasa kok kurang bisa penyesuaian, telepon Ibu, langsung Ibu jemput. Dan ini dipegang sampai 6 tahun berikutnya, Ibu ulangi lagi, nak. Bagaimana perasaanmu? Nggak ada apa-apa. Karena anak akhirnya termenset. Kalau saya terjadi apa-apa, langsung telepon Ibu saya, Ibu saya langsung jemput. Ya artinya sampai sekarang? Tidak ada masalah apa-apa. Bahkan di masyarakat, kemarin belajar di masyarakat, ya Bang ya. Saya memang terkagum Bang. Saya nggak pernah memaksakan. Namanya kayak hafalan, nulis-nulis, anu kayak gitu. Saya memang, nak kapan bisa hafalnya? Nak saya lihat cara belajarmu kayak gitu. Iya, Bu. Soalnya posisi, ya ngajarin adik-adik, sehingga, oh iya berarti, learning by doing ya, ya belajar, ya sambil mengajar, kayak gitu. Karena memang itu, saya banget Bang. jadi saya sebenarnya, kalau dikatakan ngerti bisa, ya nggak juga, tapi karena kita sering melakukan. Dan kita memang orang-orang tipe yang nggak suka dipaksa. Dan anak saya bisa melakukan itu, saya bersyukur. Dan bisa bertahan selama 6 tahun. Memang, saya kalau mengamati dari grafik sih Bang, satu tahun, dua tahun awal itu, saya memberikan pelayanan ekstra untuk anak saya. Karena memang saya sebelumnya kan, cari informasi di orang tua-orang tua yang dipondokkan. Iya biasanya terus rewel, terus sering mungkin nggak kerasan dan sebagainya. Dua tahun ini, saya memberikan pelayanan ekstra pada saat, Bu, saya nggak enak badan ini. Langsung saya ke Zaitun. Jam berapapun, langsung saya pesen tiket. Jadi apapun yang dialami anak saya, saya selalu ada. Seperti itu Bang. Jadi sampai saat ini pun, anak saya memegang bahwa, kalau merasa saya nyaman, dan ibu nggak ada masalah apa, berarti aman-aman aja. Itu yang terbentuk di meset anak saya. Oke. Saya mau ambil kata-kata aman itu. Ketika Anda bilang aman, apakah aman dari posisi Anda, atau posisi Satri, atau ternyata memang aman? Pada dasarnya gini sih Bang, menurut saya itu hanya cara pandang saja. Kata-kata aman, menurutnya semuanya. Karena gini Bang, contoh. Dari cara belajar aman? Aman. Dari cara mata? Lebih ke arah gini Bang, hasil. Jadi, anak saya, pas waktu pulang untuk belajar di masyarakat, juga tambah seger, tambah cantik, badannya tambah bagus. Mohon maaf ya Bang ya, saya kemana-mana, kalau di lingkungan itu, kalau nggak naik sepeda motor, naik mobil. Jalan itu jarang. Anak saya itu di Indomaret, jalan kaki berdua. Saya sama kaget, kenapa jalan kaki nggak bilang sama ibu-ibu antar? Nggak apa-apa, bu, sudah biasa. Tapi tetangga-tetangga ngomong, wah anak ibu Eli melaku ke Indomaret jalan kaki, itu yang saya bangga. Perubahan kemandiriannya? Selain kemandirian, kan terbentuk mindset. Jalan kaki sehat, karena itu diajarkan di pondok, kan kayak gitu. Terus, lebih ke arah mandiri, karena kebiasaan apa-apa, jadi apa-apa, membawa sendiri apa-apa. Jadi nggak pernah, kita kadang kan kangen ya, Bang ya, dimanjain sama anak. Bu, ayo, minta bantuan ibu apa gitu. Karena kalau belajar di masyarakat, karena belajar di masyarakat itu satu bulan ya Bang ya. Satu bulan ini, saya itu biasanya seafrikan kerjaan saya, sama suami, ayo mas, kosongkan ini, ini putra-putri terbaik bangsa ini, saya selalu nyampaikan kayak gitu. Nah, ini ibu servis, karena kalau liburan ini, wes lah, kamu berjuang, berbulan-bulan, nggak ketemu sama ibu, mosok ini satu, jadi kemana-mana, mintanya kemana. Tapi memang kalau mintanya kemana kan gini ya Bang ya, nak, ini ada spot bagus loh, gimana Taman Dayu. Ini kita hanya lihat bangunan-bangunan gini loh nak, ibu kan properti, nanti kalau kamu, anu nih ibu, ini kalau Ciputra caranya anu kayak gini, ini bagus, kita bisa belajar. Jadi kita, ya ke arah bisnis juga, menanamkan bagaimana kita berbisnis, kan kayak gitu, itu sih Bang. Nah, diskusi nggak saat itu? Artinya, anak-anak Anda itu, yang sedang belajar di masyarakat, terus satu bulan, bersama mereka, diskusi nggak? Ada penalar bagus nggak, selama belajar di Al Zaitun itu, ada, nyampe nggak gitu, apa yang Anda sampaikan? Ya sangat lah Bang. Gitu ya? Bahkan itu aja, saya sampaikan ke anak-anak saya, nak, kapan ketemu sama teman-teman? Ada kemarin itu, kalau nggak salah, belajar di masyarakat kemarin, pas waktu puasa. Ya. itu anak saya yang kedua itu, kan ada teman-teman Jawa Timur yang ngumpul. Itu aja saya seneng. Ayo, ibu yang nyopirin, ayo kemana? Saya ajak ke food court, saya ajak, biar belajar bisnis, karena apa, memang di sana pun, di pondok itu, dia ajak mandi, ternyata anak-anak luar biasa. Bahkan, bu, nggak apa-apa tau bu, kadang kan namanya unggah-ungguh ya, anak saya kadang sungkar, ini teman saya banyak, nggak apa-apa nak, ini, bahkan saya ada uang, ini, coba saya kasih ini, 100 ribuan semua, coba, kamu beli, bagaimana kamu melihat ini bisnis, akhirnya tak suruh jajan, kita makan bareng sama anak-anak, kayak gitu. Kita gini, sebenarnya gini Bang, kalau memberikan pendidikan anak, memang dengan secara langsung, mohon maaf, saya bukan masalah, oh pembelian, saya nggak ada, saya juga nggak kenal, saya juga, saya selama 6 tahun, ketemu saya langsung, itu aja juga nggak pernah, karena susah. Seperti itu percayanya ya? Bukan percaya sih Bang, lebih ke arah gini, saya selama 6 tahun, ada beberapa acara, karena segitu banyaknya ya Bang ya, kita mau mendekat aja, sampai kalau nggak cepat-cepat gitu aja, nggak anu, tapi melihat karismanya, ketulusannya, itu mengenamakan, saya sampaikan bahas shiron hati, hati nurani, kita kan bisa melihat, terus gini ya Bang ya, mohon maaf, ada beberapa, saya ini kan ada tukang ya, tadi Bang Nasutian sampaikan bedeng, bedeng tempatnya para pekerja, dan itu, saya itu bahkan malam-malam, saya ngecek itu, saya hanya ngantarkan makanan, memastikan cara tidurnya bagaimana, nyaman atau tidak, kan kayak gitu, itu pun Bang, saya itu aja, benar-benar, oh seperti ini ya, kita kalau peduli dan lain sebagainya, dan saya melihat belionya itu, tidak melihat, bagaimana kesehatan dan lain sebagainya, memastikan ke anak santri, bahkan, kalau, selesai Jumat itu Bang, saya langsung, ngecek kan, kepengen dengar ceritanya, soalnya mesti habis Jumat, itu mesti anak saya kepengen cerita, cerita apa Bang, saya itu setiap hari Jumat, di sholat Jumatnya itu, beliau langsung ngasih kutbah, dan itu yang dinantikan sama santri, jadi, saya kalau dibilang, speechless lah ya, iya, saya kalau dibilang, soalnya gini, hasil, kan kita lebih ke arah, lihat outputnya kan Bang, kan gitu, jadi, kok segitunya sayangnya, bahkan ini, saya, saya belum mendengar berita sih Bang, soalnya kalau masalah pondo, ataupun, saya dalam sebagainya, saya nggak pernah mendengarkan, saya nggak pernah melihat, masuk ke HP saya muncul, langsung saya skip aja, karena apa, saya nggak mau, baratnya hal yang sudah positif saya, jadi negatif, kan kayak gitu, dan, pas waktu saya ini, dengar, berita dari teman-teman, eh Bu Eli, gimana kabarnya nih, saya kok sudah masuk, gitu, oh nggak apa-apa, semua kan, hal biasa, kalau sesuatu, betul pemuktian, kan memang juga seperti itu, kan kayak gitu, dan saya hanya satu Bang, yang, di pikiran saya, semoga, anak-anak juga dikuatkan, selayaannya, saya selalu, kalau memberikan, apa ya, ketegaran, karena apa, begitu nanti, dengar, anak-anak begitu sayang, karena setiap Jumat, itu nggak pernah absen, saya itu selalu, dan putri saya itu, bisa menyampaikan, runtut apa yang disampaikan saya, gitu, jadi, kalau, kalau sebelum hari Jumat ya Bang ya, saya telpon mesti terakhirnya, bentar ya Bu ya, nanti ada kabar apa ya, hari Jumat dari saya, kayak gitu, sebegitunya, iya, dan, saya ini bukan, anu ya, saya bukan, orang yang memang, saudara-saudaranya di Zaitun, ataupun, teman-teman saya, saya pure, kenal Zaitun juga, pas waktu kuliah itu, hanya sekali itu, terus, selebihnya, lost, terus akhirnya, ada greget, oh, kalau dengar, anu ya, ada, ada tetangga, tetangga ternyata juga, dengar informasi, langsung saya cari, wis itu aja sih, jadi, kalau menurut saya, membela, atau anu, insya Allah, saya apa adanya, karena memang putri saya, dua loh bang, disana, kalau semua berita-berita, tentang lain-lain, saya yang anu, yang pertama kali, jadi, pasang padan lah, kayak gitu, untuk putri-putri saya, kayak gitu, kalau memang, hal benar, siapa sih bang, yang gak miris, orang tua, mesti kan langsung diambil, buktinya sampai saat ini, saya juga masih anu, pertanyaan. Ketika, framing-framing ke, Al Zaitun itu, sangat dahsyat ya, banyak lah, semuanya negatif, bagaimana Anda, Anda mengukur, hal tersebut, karena kan, santri, ada di sana, yang katanya, bisa, apa, zinah lah, yang katanya, apalah, macem-macem, itu, bagaimana, melihat itu, dan, apakah ada perubahan, terhadap, anak-anak, ketika, ada kondisi seperti ini, pernah gak, komunikasi? Jadi, gini sih bang, saya pribadi ya bang ya, masih mengenai informasi, segencar kayak gini, tapi memang, saya melihat itu, luar biasanya ya bang ya, untuk, sifitas akademika, itu juga, gak ada masalah, anak saya, saya tanyain, juga belajar, mengajar, seperti biasa, kegiatan juga seperti biasa, kayak gitu, jadi, tidak ada bang, tidak ada, saya mengkhawatirkan, apalagi, saya melihat ya, oh ternyata, antara mungkin, tempat untuk, apa, gate sama, untuk pondoknya, juga ada jarak, segitu, anak juga gak terganggu, kalau pas waktu mungkin, dulu saya dengar, ada demo dan sebagainya, anak saya juga, saya tanya, di sana ada demo, ya kurang tahu, gak dengar, disini, kayak gitu, jadi, saya kagumnya, sebegitu luar biasanya, seh menjaga, anak-anak tetap belajar, anak-anak tetap positif, kayak gitu, namanya orang tua, namanya pemimpin, itu kan juga sama sih, kayak gitu, memberikan yang terbaik, kayak gitu, memberikan yang terbaik, untuk putra-putrinya, yang saya lihat, ya seh seperti itu, jadi, terkait mengenai negatif, dan lain sebagainya, ya, saya, selama, sampai saat ini sih, Bang Nasudin, lebih karah gini, siapapun yang mencintai kita, apapun yang terjadi di dalam kita, akan memaafkan, tapi, kalau orang yang membenci kita, kebaikan apapun, yang kita berikan, itu terjelek, jadi, dalam kehidupan, menurut saya, ya, harus kita terima dengan legowo, dan kita belajar ketegaran, seh, bahwa, di, apapun disampaikan pernah, seh, juga mengumpat, kan juga enggak, kita hanya melihat, dari suri ketawadanan itu aja sih, Bang Nasudin, menurut saya, jadi ya, saya pribadi, hanya gini sih Bang, hanya berdoa bahwa, ya kalau orang Jawa, ya Mbah saya dulu itu, becik ke titik Allah ketara, itu nanti, becik ke titik Allah ketara, kalau, baik itu, mesti ada jalannya, nanti jelek itu akan kebuka, dan disini kita, jangan takut dengan, apapun itu, karena ada Allah, Allah yang mahal, pemilik skenario, yang terpenting kan kita, ikhtiar, dengan tidak menyakiti orang lain, ikhtiar, dengan kita tetap bijak, kan kayak gitu, itu aja sih Bang, menurut saya, karena saya juga, orang-orang wali santri, yang, menginginkan putra-putri kita, juga nanti akan menjadi penerus bangsa, tentunya juga harus, cara berpikirnya juga harus, yang bersih, yang jujur, yang tenggang rasa, yang mau memberikan kesempatan kepada orang lain, tidak menyalahkan orang lain, itu yang harus didik dari kecil, menurut saya Bang, karena karakter, atau mental itu gak bisa, ujuk-ujukan gitu Bang, mohon maaf ya Bang, ya saya itu aja, didik yang, saya jadi, ustazah di TPK, itu aja, saya sampai harus kuliah lagi, karena saya kebagian yang dasar, yang anak-anak TK, sampai saya bilang ini seperti itu, karena apa? Ini fondasi, sama seperti saya membangun, rumah sebagus apapun, kalau fondasinya gak bagus, ya gak akan menjamin bisa kuat, itu sih Bang, jadi, saya juga terima kasih sih Bang, dengan dikasih kesempatan seperti ini, tentunya ini, kabar baik untuk kita semua, semoga menjadikan, berimbang, informasi berimbang, ya, pembinaan karakter dan mental, di Mahat Al Zaitun, yang Anda tahu seperti apa? Lebih ke arah kemandirian, kemandirian jarak dalam berpikir, kemandirian dalam bertindak, itu, yang terpenting dalam kehidupan kan itu Bang? Oke, ketika sekarang, ada info bahwa, Pak Panji Gumilang, sudah tersangka, ada komunikasi dengan anak? Tersangka baru berapa hari ya Bang ya, saya kurang tahu ya, sempat anak nelpon, atau Anda telpon gitu? Kalau masalah nelpon, kan kita harus nelpon, ke 1.30, anak kan gak boleh pegang HP, naik gitu. Jadi, ya, belum ada, tetapi memang gini sih Bang, sedikit saya ngasih statement bahwa, orang-orang besar yang dulu, Imam Shafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu, dulu untuk menanangkan bahwa, mazhab ini, mazhab ini, ini kan juga ada beberapa, bahkan juga di penjara juga. Orang-orang besar, pahlawan-pahlawan kita, masuk keluar masuk penjara juga biasa. Presiden Soekarno kita, masuk keluar masuk penjara juga biasa. Kalau sekarang ada guru besar kita, seh kita keluar masuk, mungkin di penjara atau bagaimana, namun saya, tetap saya positif. Karena suatu kebenaran, terkadang juga harus diuji dengan kepahitan. Tapi mengenai ini benar atau salah, ya sudah. Walaupun kalau sudah diperjuangkan, benar itu tidak selalu bisa mengungkapkan kebenaran kok Bang. Kita terkadang nunggu skenario Allah, kapan bisa dibuka ini kebenaran. Gitu aja sih Bang. Jadi, tidak menjadi barometer orang yang masuk penjara itu salah. Tidak menjadi barometer orang yang masuk penjara ini, harus dihakimi dan dihukum seumur hidup, atau bahkan dihukum mati. Gitu. Gitu aja sih Bang. Jadi, nah menurut saya, saya percaya kepada Allah, namanya kebaikan, pasti nanti ada waktunya. Bagaimana cara Anda menyampaikan nanti, ketika anak bertanya, terus, kawan-kawan juga bertanya, kondisi, apa yang dihukum bilang, sudah jadi tersangka? Kalau, hal seperti ini sederhana sih Bang. Saya kalau ditanyain anak, lihat sekarang yang diajarkan sama kamu apa, kan gitu aja. Selama yang dituduhkan, nggak diajarkan kamu, berarti kamu kan bisa menilai. Kalau orang luar, mau nanyakan loh, anak saya, saya tunjukkan, tanyain aja, kan gitu aja Bang. Ini, ini kita nggak perlu ngecap apapun, kan langsung, langsung, anu ini, langsung benar-benar orangnya, ini, hasil, hasil didian dari Syekh seperti ini, kan kayak gitu. Dan anak saya, selama 6 tahun, saya kan juga memonitor terus Bang. Sampai saat ini. Mungkin kalau Syekh jadi, sudah tersangka ini, atau mungkin, saya memang, belum karena memang, kita juga, untuk komunikasikan, kita juga ngikuti aturan. Kan kayak gitu. Oke. Gitu sih Pak. Setelah Syekh, atau Pak Panjirgu bilang, sudah dijadikan tersangka, kemudian, pemerintah akan mengambil alih, atau mendampingi lah bahasanya. Ya, mendampingi, ada dari Kemenak dan Gubernur. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, saya pribadi, hanya gini sih, Bang Nasution ya, saya berdoa, semoga bisa memanajemen, dengan baik. Jangankan kok, ribuan orang Bang. Saya, ngurusi, tukang-tukang saya, yang saya taruh di bedeng, tadi yang saya ceritakan ke Abang, untuk ngurusi makan, dan lain sebagainya, itu aja gak mudah. Ada permintaan ini, permintaan itu, kalau logikanya ya Bang, saya, saya berterima kasih sama saya apa, saya masuk, tidak ada uang gedung. Saya masuk, benar-benar dijelaskan, kita akadnya jelas, pakai notaris. Saya mau membayar bulanan, saya mau membayar semesteran, saya mau membayar tahunan, atau saya bayar selama 3 tahun, atau 6 tahun langsung. Jelas, disitu ada akad notaris. Yang notabene, saya setiap bisnis, apa-apa saya notariskan. itu sudah jelas. Kalau masalah diambil alih, silahkan, yang terpenting, jangan sampai, mau menyelamatkan, seperti, gini lah Bang, ada ikan di dalam kolam, mau menyelamatkan, jadi keruh. saya jadi ingat, saya jadi ingat, Abah saya bilang gitu. Apa, gimana lagunya? Bila, gimana? Bila ingin, Bila ingin melihat, ikan di dalam kolam, gitu ya, denangkan, bang lu, airnya, sebening kaca. Wow, maksudnya gimana sih itu, kok sama nih, dengan Abah saya bilang gitu. Sebenarnya gini juga sih Bang, apa ya, kita jangan sampai keburu, dengan mengambil alih, seolah kita bisa. Padahal, hampir 25 tahun, saya membangun, anak-anak, hasilnya seperti itu. Kalau nggak depan kamera, saya nangis loh. Oh iya, Jadi, Anu Bang, tadi saya terapkan, saya sampaikan, Ya Allah, semoga, tidak hanya, di Jawa Barat ini, ada, seitu, mungkin di daerah-daerah lain, ada juga saya itu. Karena manajemennya, saya ini dari, SMA juga, ekonomi manajemen, S1-nya juga, ekonomi manajemen, MM, saya juga ambil konsentrasi manajemen. Begitu manajemen, dibutuhkan segala lini. Jadi, ngasih makan loh Bang, saya, satu bulan bayar Rp800 ribu. Anak saya, Rp800 ribu. Dapat makan tiga kali, pagi, siang, sore. Dapat snack dua kali, dari pagi jam 9, sama jam 9 malam, mau tidur. Kamar, yang notabene, mohon maaf, ada beberapa pesanan, kita, kita nggak layak, sangat layak sekali. Ada ruang belajarnya, kamar tidurnya, tujuh orang. Terus, di situ, ada kamar mandi, kamar mandi, tiga nggak perlu antri. Anak nggak perlu nyuci sendiri, laundry, lu biar mandri-mandri, dengan bukan, dengan cara itu, kalau menurut saya. Karena, anak ini harus dididik belajar, jadi seorang pemimpin. Ini saya sepakat dengan saya, seperti itu. Wow. Nah, itu loh Bang. Terus, masa lama makan, nggak pernah kekurangan. Saya karena ada beberapa itu, nggak, nggak acara wali santri, saya juga ke situ. Karena di situ ada Al-Islah, kita bisa menginap di situ. Saya mau manto anak saya, oh cara makannya bagaimana. Wisma itu. Ya, Wisma. Jadi, bukan hotel. Iya. Jadi gini Bang, saya bisa melihat, oh cara makannya bahkan itu, berlebih mau tambah-tambah, cukup bisa. Apalagi, dulu itu, saya pernah dengar ini, anak saya ini, beberapa tahun itu, makan gandum. Notabene, kita itu mikir makan gandum aja, nggak mampu dipondok loh Bang. Loh, kita lihat sisi positifnya, itu aja Bang. Nah, mau mengambil alih, boleh, tetapi harus dipikir panjang. Ketimpangkan dulu. Iya lah, kalau proyek sama Bang. Kita aja, mau melihat proyek aja, kita ada schedule proyek. Kita ada manajemen resiko. Kita benar-benar, kita matengkan. Bahkan, setelah kita aplikasikan aja, terkadang masih banyak membelesetnya. Apalagi kita, oh ini harus diambil alih, ambil alih aja. ya jangan sampai, karena ada beberapa desakan, akhirnya malahan yang tadi, yang ikan dalam kolam itu, oh jadi sampai nanti, hanya beberapa ambil, keruh, bahaya, kasihan. Banyak korban nanti. Siapa? Bu Megatoh, Pak Presiden, oh cokerasa grusuk gitu ya. Sepaka. Ini kan sudah jadi, apa sih, cokerasa grusuk banget. Yang dikhawatirkan ya memang, ini, jangan sampai, ya ketika kita mau, mengambil ikan itu, terus, jadi keruh. Belum lagi, ini harus dipertimbangkan kan, kedekatan ya, kedekatan ustad dan ustazah di sana. Dan cara, apa, membimbing, membina ustad dan ustazah di sana. Bahkan sampai nanti, info yang saya dapat, sakurikulumnya, diganti. padahal, yang log news ikuti, dapat info dari teman-teman, bahwa, ya gak ada masalah, orang pakai kurikulumnya, kurikulumnya sama kok. Itu. Nah, ada niatan apa, di, Ibu Eli, ya ketika nanti ini, sedang mengadakan, sedang mempersiapkan, segala sesuatunya, menuju persidangan. Ya. Apa yang, diharapkan oleh, Ibu, untuk, nantinya? Nah, saya pribadi sih bang, eee, dari sekian, hati itu milik Allah, yang menggerakkan, yang membolak-embalikan itu Allah. Orang yang mungkin, belum memahami secara seutuhnya, tidak menutup kemungkinan, Allah itu membolak-embalikan hatinya. Akhirnya dikasih kesempatan, untuk memahami. Jadi, kalau masalah, untuk merubah sesuatu, apa sih Ibu Eli, siapa sih Ibu Eli? Tetapi, dengan kekuatan doa, bahwa, percaya dengan Allah, Allah maha segalanya, lebih tahu yang terbaik. Terbaik kan, enggak selalu harus yang enak-enak. Terkadang, butuh kepahitan. Akhirnya orang tahu. Orang tahu manisnya gula, pada saat kita tahu, ada pahitnya kopi. Baru, oh ini gula manis, ini kopi pahit. Saya rasa ini kita lagi dikasih pembelajaran sama Allah. Untuk kita lebih bijak. Untuk kita memberikan kesempatan orang lain. Untuk berpendapat juga. Kan kayak gitu. Itu lebih itu sih Bang. Kalau masalah anak saya, saya masih mempercayakan sampai saat ini. Jadi, apapun yang terjadi, saya percayakan kepada Allah. Saya pun, saya melihat beliau, juga tetap tegar. Dan, di sini, perlu mungkin, diperhatikan untuk semuanya, bahwa, ribuan santri dipertaruhkan, masa depannya. Ribuan santri yang saat ini, tidak hanya orang tuanya berjuang. Tapi, santri ini berjuang. Santri tidak hanya anak-anak, MA, yang notabene sudah dewasa Bang. Tapi, di situ ada MTS, ada MI, yang notabene-nya, mereka yakin sama orang tuanya, mereka yakin sama sehnya, mereka yakin dengan pondoknya, untuk membentuk beliau-beliau, anak-anak ini jadi luar biasa. Ini mereka tidur, bahkan belajar, mandi sendiri, dengan semangat untuk belajar. Ini jangan sampai, hanya, hanya, ini kalau tidak diselesaikan, selak rame, biar tidak terlalu rame, biar kondusif, biar aman, dan ditutup. Biasanya kan, bahasa-bahasa kita, kalau orang-orang kedinasian, seperti itu. Jangan seperti itu. Karena, ada ribuan, santri anak bangsa, ini yang nanti, entah, dari ribuan itu, bisa tercetak, satu atau dua, bisa mengharumkan bangsa, kan gitu, Pak. Jadi, nak saya, apalagi, saya ini pribadi, benar-benar, pure, mengalami, selama enam tahun ini. Tidak ada kejanggalan sedikit pun. Bahkan, saya sangat terbantu, Bang. Saya, berapa kali, nanda tangan nih, di RT itu, surat pengantar, surat untuk, nggak mampu, hanya kepingin anaknya kuliah, hanya kepingin anaknya sekolah, masukkan sekolah. Saya, aja nggak keroso, Bang. Dari anak saya, MI, naik ke MTS, MTS naik ke MA, rasanya, daftar uang kayak apa, bayar uang gedung kayak apa, nggak pernah merasakan. Tau-tau, anak saya, kawes SMA aja ya, kayak gitu. Nggak pernah kena biaya itu. Ya, 800 ribu itu, Bang, setiap bulan. Saya bayar 1 juta 600. Itu pun, kalau, benar nggak sih, Bu Eli, bisa dicetak itu, di kantor. Saya, gaji saya kan, saya bayarkan untuk anak saya. Saya nggak pernah nerima gaji, tapi bayar dulu, tanggungan-tanggungan, ada beberapa, oh, yang paling utama, 800 ribu kali 2 kan, 1 juta 600, Bang. Ada beberapa mungkin, laundry dan lain sebagainya. Itu gaji saya, tak suruh bayar ke pondok dulu. Baru nanti sisanya saya, kayak gitu. Jadi ya, bukan saya pembelan atau apa. Memang, realnya seperti itu, Bang. Kalau saya suruh, ngarang-ngarang, saya bukan ahli ngarang. Saya orang lapangan, saya orang properti. Kononnya kerja, Bang. Kalau ngarang-ngarang, nggak bisa. Oke, terakhir. Oke, siap. nggak khawatir, nanti anaknya, setelah lulus, sulit cari kerja, sulit diterima masyarakat, ada image, atau stigma buruk, nggak khawatir. Anda sebagai wali santri, bagaimana? Dan apakah itu nggak dipetimbangkan oleh pemerintah ya? Iya. Silahkan. Harusnya. Nah, saya pribadi nggak ada. Karena memang, saya background-nya itu bukan, bukan orang-orang yang mungkin pegawai negeri, ataupun pabrian, atau kerja di kantor, yang nanti takut secara sosial, nanti dikucing, dan sebagainya. Saya pure orang bisnis. Tidak perlu ditakutkan, Bang. Seandainya anak saya nggak diterima, atau mungkin nggak bisa terima kerja, kita nggak pernah cari pekerjaan, menciptakan pekerjaan. Jadi anak saya nggak perlu harus, jualan ini saat ini kan ada beberapa ya. Tadi pagi sebelum ke sini, Bang, saya sudah dari subuh muter. menyiapkan bubur, orang yang jualan, dan lain sebagainya kan lelah, no. Jadi, jual bubur, jual kerupuk, apapun bisa menghasilkan, Bang. Kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut ya? Nggak perlu takut. Dengan adanya alumni, santri, al-zaitun, masyarakat tidak perlu takut, dan santrinya pun tidak perlu takut. Nggak perlu takut. Baik. Apa yang ingin Anda sampaikan, di terakhir wawancara kita ini, bincang-bincang kita ini, yang ingin Anda sampaikan, khusus untuk pemerintah, untuk Pak Panji Gumilang, dan para santri, serta wali santri. Dalam menghadapi ini semua, terus pemerintah harusnya banyak lagi, dipertimbangkan, lain-lain dan lain-lain. Silakan. Terima kasih Bang Nasution di Log TV ini. Semoga mungkin, orang yang biasa ini berumah tangga, saya hanya ini aja sih, berpesan untuk pemerintah. Saya yakin di pemerintah itu, orang-orang luar biasa, orang-orang yang memiliki hati, norani, putuskan yang terbaik. Di sini ada ribuan santri, yang dipertaruhkan. Ribuan santri, yang tadi saya sampaikan ke Bang Nasution, bahwa ada MI, ada MTS, ada MA, di sana nggak tahu menau apapun itu. Tahunya hanya belajar, belajar, belajar bagaimana berguna untuk bangsa. Jadi, keputusannya di tangan Panjaringan semua, di tangan Anda semua. Semoga, apa yang Anda putuskan ini, yang terbaik. Terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk bangsa, terbaik untuk anak-anak, terbaik untuk sifitas akademika, untuk Zaitun, terbaik untuk kami wali santri. Karena, kami selaku wali santri, kami tidak menemukan apapun, kejanggalan di putri-putri kami. Selama ini, kami tetap mempercayakan, dan pesan untuk seh, pada saat membuat perubahan yang terbaik, tentunya ada harga yang harus dibayar. Sekali layar terkembang, pantang untuk diturunkan. Tetap maju, semangat seh. Kami semua, dengan hati tulus, berdoa untuk kesehatan seh, sesuatu, memang harus diperjuangkan, meskipun itu pahit, insya Allah, masyarakat Indonesia, banyak yang memiliki hati tulus, hati bersih, hati murni, insya Allah juga akan mendapatkan, berita yang berimbang. Gitu bang. Saya speechless. Jangan nangis bang, ada aku ikut nangis ini bang. Ini, satu wali santri, yang jauh, Jawa Timur. karena perjalanan kami tadi, eh, kemarin, ketika masuk ke Indramayu, sampai ke, Sulabaya itu, membutuhkan beberapa jam. Dan, dalam beberapa kurun waktu, ibu dari dua anak ini pun, gak bertemu dengan anaknya. Namun, Bu Eli mempercayakan, kepada, pihak Al Zaitun. Dan tadi disampaikan bahwa, tidak ada masalah, di Al Zaitun pun, termasuk, pimpinan pondok kesantren Al Zaitun itu sendiri, yaitu, Panji Gumilang, atau yang disebut, Syekh Panji Gumilang. Jadi, bagaimana Anda mampu melihat ini? Seperti lagu tadi, yang saya nyanyikan. Ketika mau melihat ikan dalam kolam, please, beningkan dulu airnya, sehingga Anda dapat melihat, dan mencari, atau mengambil ikan itu. Kalau saya pakai bahasa, Ibu Mega, Ojo, Grasa, Grusuk. Sepakat. Saya kira, perbincangan kita hari ini, dengan wali santri, Bu Eli, Ibu Eli, Jayanti, Libriani, Libriana, Libriana, SE, SPDI, MM, seorang pengusaha properti, seorang pembisnis, yang mewarnai, si Doarjo ini, dengan karya-karyanya, tidak mungkin, menyengkolahkan anaknya, di tempat, yang menurut Anda, itu negatif. Saya, H.A. Nasution, Logis Files, episode, Wali Santri, dan, Bu Eli, mengucapkan, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, pertimbangkan.